Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, sosok ninja bertopeng hitam membuat para werewolf bahkan benshi seperti Lydia merasa ketakutan Sebenarnya siapa mereka? Dan apa tujuan mereka datang ke Beacon Hills? Sedangkan Scott masih belum mengetahui pasti tentang siapa kira sebenarnya Kenapa cewek itu bisa menghantarkan listrik bertegangan tinggi? Kenapa tubuhnya terlihat seperti rubah api? Apa dia juga bukan manusia biasa? Sebelum aku menceritakan episode ke-17 dan ke-18 Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Chris akhirnya menceritakan kisahnya pada Scott, Allison, dan Isaac Tentang pengalaman masa mudanya yang pernah bertemu dengan sosok ninja bertopeng hitam Para ninja itu hanya mengincar siapapun yang berhubungan dengan supernatural Dulu, saat Chris masih berusia 18 tahun Dia pernah menjual senjatanya kepada seorang pria Jepang bernama Kumicho Yang merupakan bos Yakuza Saat malam tiba, para ninja tersebut muncul dari bayangan Mereka membawa samurai yang terbuat dari baja hitam Dan tujuan para ninja itu datang adalah untuk menangkap Kumicho Para anak buah Kumicho sontak menembaki para ninja tersebut Demi melindungi bos mereka Tapi yang terjadi, mereka satu persatu dengan mudah dibinasakan oleh para ninja itu Pada saat itu, Chris yang belum memiliki kemampuan bertarung Hanya bisa terdiam sambil menatap ketakutan Tujuan para ninja itu mengincar Kumicho Karena pria itu ternyata bukan manusia biasa Entahlah dia makhluk apa Yang pasti para ninja tersebut berhasil menghunuskan samurai mereka ke perut Kumicho Darahnya pun menetes pada kolam di depannya Satu-satunya anak buah Kumicho yang selamat adalah Katashi Dia biasa dipanggil Silver Finger Karena memiliki jari palsu yang terbuat dari perak Chris berhasil menembak salah satu ninja tersebut Tepat di topengnya hingga hancur Walaupun tembakannya itu tidak berhasil membunuh ninja itu Kemarin Chris menghabiskan waktu untuk melacak keberadaan Katashi Melihat dari kondisi Chris saat pulang, sepertinya Katashi tidak ingin ditemui Satu-satunya yang bisa mengingatkan Katashi akan kejadian tersebut adalah topeng ninja itu Scott penasaran, sebenarnya apa yang ada di balik topeng tersebut? Chris menjawab bahwa ninja itu sepenuhnya terbentuk dari kegelapan Berpindah ke Kira, dia kembali mengingat kejadian di pesta Halloween tadi malam Saat pertarungan singkat di pesta itu terjadi Kira akhirnya tahu bahwa Scott dan yang lainnya adalah werewolf Kira tampak takjub saat melihat wajah sergala Scott Dia pun merasa lega Karena ternyata dia bukan satu-satunya yang memiliki keanehan pada tubuhnya Pagi itu Scott hendak berangkat sekolah Si kembar kembali mengikutinya dari belakang Sepertinya mereka tidak menyerah sampai Scott mau menerima mereka menjadi bagian dari kelompoknya Terlebih saat ini para ninja bertopeng itu sedang mengincar Scott Si kembar akan berusaha melindungi Scott bagaimanapun caranya Scott pun berkata bahwa para ninja hanya akan muncul saat malam hari Dan si kembar tidak perlu mengekorinya saat matahari masih bersinar terang Singkat cerita saat di dalam sekolah Stiles membawa Scott ke kelas kimia untuk memberi tahu temuannya Tapi pagi itu tulisan nomor atom di papan sudah tidak ada Dan yang lebih anehnya lagi Kunci bertanda zat fosfor yang tiba-tiba muncul di lokernya Kini hilang entah kemana Tanpa adanya bukti Stiles pun tetap menjelaskan Bahwa entah bagaimana caranya Dia memiliki kunci kelas kimia Di dalam kelas itu dia menulis nomor atom di papan tulis Yang jika diterjemahkan akan mengarah pada nama Kira Dan anehnya dia tidak sadar saat melakukan hal itu Satu hal lagi yang aneh Jadi Bero membunuh lima murid di dalam bus dengan bom Ternyata bom tersebut berisi mur, baut, dan sekrup Stiles ingat sehari sebelum malam Halloween Pelatih mereka berulang tahun Dia mencoba mengerjai si pelatih Dengan memberikan kado berisi mur, baut, dan sekrup Tepat di malam yang sama saat Bero membunuh lima murid tersebut Stiles menduga Kemungkinan Bero menggunakan kado jebakan itu untuk membuat bom Memikirkan semua itu membuat Stiles terlihat sangat lelah Beralih ke penthouse Argent Chris berkata Bahwa Katashi dijaga oleh banyak anak buahnya Sehingga sulit bagi mereka untuk bertemu dengan pria itu Tapi untungnya Katashi adalah kolektor senjata Satu-satunya cara agar mereka bisa menemui Katashi Adalah dengan menjual senjata langka milik Chris kepada pria itu Berpindah ke kantor polisi Rafael terkejut saat tahu bahwa ada seseorang yang mencoba membobol laptopnya Dan dengan mudahnya Rafael mengetahui siapa yang telah melakukannya Sementara itu Stiles pergi ke rumah sakit Untuk membuat jadwal pemeriksaan Karena entah kenapa Belakangan ini dia merasa kondisi tubuhnya tidak begitu baik Melissa akhirnya membawa Stiles ke salah satu kamar rawat Dan menuliskan beberapa gejala yang Stiles alami Seperti tidak sadarkan diri Tidur sambil berjalan Dan juga rasa cemas yang berlebihan Beberapa hari yang lalu pun dia sempat kehilangan kemampuan membaca Walaupun itu ada hubungannya dengan efek pencarian akarnematen Dalam tiga hari terakhir ini Waktu tidurnya sangat kurang Belakangan ini dia pun merasa lebih mudah tersinggung Hingga memiliki hasrat untuk membunuh seseorang Mendengar semua penjelasan Stiles Melissa akhirnya memberikan pertolongan pertama Yaitu dengan menyuntikan obat tidur Melissa menduga Stiles hanya lahir maja pintar yang kurang tidur Karena terlalu sibuk menyelesaikan permasalahan orang lain Tak lama kemudian Efek obat itu pun mulai bekerja Tanpa sadar Stiles memanggil Melissa dengan sebutan ibu Sementara itu Chris, Allison, dan Isaac mulai bergerak Untuk menjalankan rencana mereka bertemu dengan Katashi Isaac akan berpura-pura menjadi perantara penjual senjata Sebenarnya Isaac merasa gugup dan tidak percaya diri Terlebih kali ini dia tidak boleh menggunakan kekuatan werewolf Dan harus menggunakan otaknya untuk bisa mengelabui anak buahnya Katashi Tapi Allison berusaha meyakinkan Isaac Bahwa cowok itu pasti bisa melakukannya Demi memberikan motivasi Allison pun menciumnya Dan ajaibnya ciuman Allison membuat Isaac jauh lebih percaya diri Maka dia pun masuk ke dalam markas Katashi untuk memulai misinya Sepulang sekolah Scott sengaja merusak motor si kembar Agar keduanya tidak mengikuti dia lagi Terlebih saat itu Dia sudah membuat janji dengan Kira untuk pergi ke rumahnya Sebelum matahari tenggelam Scott dan Kira harus bersembunyi dari para ninja bertopeng itu Melissa akan segera pulang Untuk membantu Scott menabur abu gunung di depan pintu rumahnya Tapi sebelum pulang Melissa harus mencari sesuatu dulu yang berhubungan dengan Stiles Ternyata semua gejala yang Stiles alami itu Pernah terjadi pada mendiang ibunya Yang bernama Claudia Stilinski Sementara Isaac sedang mengalihkan perhatian Dengan memperlihatkan senjata yang hendak dia jual pada Katashi Chris dan Allison mencoba mengendap masuk Dan membekuk beberapa penjaga lain yang sedang berjaga Isaac mencoba mengelur waktu dengan menghitung uang tersebut satu persatu Tapi ternyata anak buahnya Katashi sudah menaruh curiga Bahwa Isaac memiliki maksud lain di balik transaksi jual beli senjata itu Katashi pun memantau mereka semua dari rekaman CCTV Tak lama kemudian Chris berhasil menyusup masuk ke ruangan Katashi Bersamaan dengan itu Allison pun muncul Dan langsung melucuti pistol di tangan Katashi Sedangkan Isaac berada di bawah ancaman cakar si anak buah yang ternyata adalah werewolf Kembali ke rumah Scott Kira mencoba menjelaskan sesuatu tentang rubah lewat buku cerita anak-anak Ternyata Kira adalah siluman rubah yang biasa disebut dengan Kitsune Saat Kitsune menggesek ekornya, itu bisa menimbulkan api atau listrik Maka dari itu, siluet Kira terlihat seperti rubah api Tapi Kira mencoba meyakinkan Scott bahwa dia tidak memiliki ekor Hari mulai menjelang malam Dan Kira merasa orang tuanya akan khawatir jika dia belum pulang Tapi jika Kira pulang sekarang, tidak ada yang menjamin Dia bakal selamat dari kejaran para ninja tersebut Scott akhirnya menyuruh Kira untuk mengabari orang tuanya Bahwa mereka sedang berkencan Mendengarnya Kira pun berkata Bahwa sejak dulu, hubungan seekor rubah dan serigala tidak pernah harmonis Terbukti dari gambar yang ada di dalam buku ceritanya Tiba-tiba Scott mendengar ada seseorang yang masuk Ternyata orang itu adalah Rafael Tanpa banyak basa-basi, Rafael pun bertanya Apa tujuan Scott dan Kira mengendap masuk ke ruangannya dan membobo laptopnya Bukannya memberi penjelasan, Scott malah menyuruh ayahnya untuk pergi dari rumahnya Tak lama kemudian, Melissa pun datang bersamaan dengan tenggelamnya matahari Pada saat itu, sosok para ninja bertopeng hitam muncul di tengah-tengah ruangan Rafael mencoba menghampirinya Tapi dia malah mendapatkan tusukan samurai tepat di dadanya Tiba-tiba pintu terbuka dan muncul Derek dalam wujud werewolf Melissa sontak menarik Rafael untuk menjauh dari mereka semua Pertarungan pun kembali terjadi Tidak ingin ketinggalan momen, si kembar pun muncul untuk membantu Terjadilah pertarungan sengit antara para werewolf dengan para ninja bertopeng Di saat mereka semua berhasil mendorong keluar para ninja itu Pada saat itu, Melissa langsung menebarkan abu gunung di depan pintu rumahnya Proteksi abu gunung tersebut berhasil membuat si ninja tidak bisa menerobos masuk ke dalam rumah Kondisi Rafael mulai memburuk setelah mendapatkan tusukan samurai di dadanya Scott memberitahu si ibu bahwa para ninja itu tidak akan pergi sampai esok pagi Dengan melihat kondisi Rafael, sepertinya mereka tidak bisa menunggu sampai matahari kembali terbit Sementara itu, Kira sedang mencoba menyentuh pembatas abu gunung yang tidak bisa dilewatinya Melihatnya sontak si kembar bertanya, siapa Kira sebenarnya? Derek pun menjawab bahwa Kira adalah kitsune Dia adalah kitsune yang masih muda Sehingga masih butuh banyak belajar bagaimana cara mengendalikan kemampuannya Sejauh yang Derek tahu, ada 13 jenis kitsune Kembali ke markas Katashi, Chris akhirnya menunjukkan topeng si ninja yang sudah hancur berkeping-keping Saat melihat topeng itu, Katashi akhirnya ingat dan langsung menyuruh si anak buah untuk melepaskan Isaac Katashi mulai menjelaskan bahwa para ninja bertopeng itu disebut Oni Mereka adalah iblis dan mereka tidak bisa dihentikan Oni adalah kekuatan alam yang tidak bisa dilawan dengan senjata biasa Katashi lalu menunjukkan tattoo angka 5 di belakang telinga Isaac Itu sebenarnya adalah kanji Jepang, yang artinya diri Maksudnya adalah Isaac masih menjadi dirinya sendiri Tugas Oni adalah mencari makhluk supernatural yang sudah tidak menjadi diri mereka sendiri Dengan kata lain mengalami kerasukan oleh roh gelap Katashi juga menjelaskan bahwa ada 13 jenis kitsune di dunia ini Tapi hanya ada satu kitsune gelap yang muncul dari kehampaan Kitsune gelap itu disebut dengan Nogitsune Kumicho yang pernah dibunuh oleh para ninja itu ternyata dirasuki oleh Nogitsune Nogitsune mendapatkan kekuatan dari rasa sakit, tragedi, percekcokan, dan kekacauan Alasan kenapa Katashi dijuluki Silver Finger Karena dia pernah menjalani ritual Yubitsune Yaitu menghilangkan tulang sendi pada jari kelingking Untuk melemahkan genggaman tangannya pada samurai Saat samurai digenggam, jari kelingkinglah yang terkuat Dia melakukan itu atas kehendak bos Yakuza Karena dia pernah melakukan suatu kesalahan Tapi karena hal itu, Katashi tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan si bos Bahkan untuk melindungi diri sendiri saja tidak mampu Tembakan dari Chris lah yang berhasil menyelamatkannya saat itu Katashi merasa memiliki hutang nyawa pada Chris Tapi sayangnya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang Chris inginkan Yaitu bagaimana caranya menghentikan para Oni Satu hal yang pasti, Oni hanya akan membunuh mereka yang kerasukan Nogitsune Bahkan jika Nogitsune tersebut adalah anak Chris sendiri Chris harus merelakan Oni membunuhnya Karena Nogitsune lebih berbahaya daripada Oni Kembali ke rumah Scott Kini para Oni mencoba menghancurkan perlindungan abu gunung tersebut Bersamaan dengan itu, Scott pun mendapatkan telepon dari Allison Yang ingin memberitahu semuanya soal Oni dan Nogitsune Yang perlu Scott lakukan Hanyalah membiarkan para Oni itu memeriksa dirinya dan kira Apakah mereka berdua kerasukan Nogitsune Setelah sambungan telepon berakhir, pada saat itu perlindungan abu gunung tersebut berhasil dihancurkan oleh para Oni Sesuai perintah Allison, Scott pun meminta semuanya untuk tidak melakukan apa-apa Sementara para Oni mengecek dirinya dan kira Maka seperti yang sudah-sudah, para Oni tersebut pun mulai menatap Scott dan kira dengan mata kekuningannya Setelah itu mereka mengusap belakang telinga Scott dan kira Sebelum keduanya tergeletak dengan tubuh sedingin es Mereka pun kini sudah diberi tanda oleh para Oni Bahwa mereka bukanlah Nogitsune Sosok Oni menghilang begitu saja setelah tugas mereka selesai Rafael pun langsung dilarikan ke rumah sakit Sementara Stals baru terbangun dari tidurnya yang cukup lama Dia mencoba mencari Melissa Tapi yang dia temukan, malah para Oni yang kini sedang menghadangnya Salah satu dari Oni tersebut mengeluarkan tangannya untuk mengecek Stals Tapi tiba-tiba saja, dengan wajah bengi Stals mencoba menahan tangan Oni tersebut Bukan hanya itu, Stals pun mampu membinasakan Oni tersebut hanya dengan menarik kunang-kunang dari dalam dadanya Oni tersebut sontak hancur dan menghilang bagai asap Pada saat yang bersamaan, Scott sedang mencari Stals Dan dia menemukan sobatnya itu tengah berdiri sendirian di ruangan kosong Stals tampak terdiam tanpa ekspresi Saat Scott mencoba memanggilnya, Stals pun berbalik Dan wajahnya terlihat seperti tidak terjadi apa-apa Malam itu, Scott tiba-tiba mendapatkan telepon dari Stals Dengan suara ketakutan, Stals berkata bahwa saat ini dia tidak tahu berada di mana Tempatnya sangat gelap, sehingga Stals tidak bisa mencirikan tempat tersebut Tiba-tiba sambungan telepon terputus Saat Scott ingin menghubunginya kembali, malah masuk ke pesan suara Tak lama kemudian, telepon dari Stals kembali masuk Stals bilang, dia tidak bisa keluar dari tempat itu Dia merasa ada sesuatu yang telah menusuk kakinya Hingga tidak bisa digerakkan Lalu tiba-tiba dia mencium bau busuk Scott ingin menghubungi Sheriff Tapi Stals sontak melarangnya Stals merasa ayahnya sudah terlalu sering mengkhawatirkan kondisinya Dia hanya ingin Scott lah yang menemukannya Saat sambungan kembali terputus Scott langsung membangunkan Isaac Untuk ikut membantu mencari di mana Stals berada Di malam yang sama, tepatnya di sekolah Lydia sedang melukis Aiden di ruang kelas seni Tiba-tiba dia mendengar suara dari radio Seperti seseorang yang butuh pertolongan Seseorang yang ingin ditemukan keberadaannya Sementara itu Scott kembali mendapatkan telepon dari Stals Dia bilang bahwa tempatnya berada saat ini Seperti ruang bawah tanah pabrik Ada tungku perapian, tapi tidak menyala Udara di ruangan tersebut sangat dingin Tiba-tiba suara Stals berubah, seperti berbisik Dia bilang, dia melihat ada seseorang yang sedang bersamanya di tempat itu Entah siapa Berpindah ke rumah Kira, tiba-tiba lampu mejanya mati Saat Kira menyentuhnya, lampu itu sontak kembali menyala Tapi karena tegangan listrik yang Kira hantarkan terlalu tinggi Lampu tersebut pun pecah Si ibu yang melihatnya tampak terkejut Tapi No Shiko tidak mau membahasnya Dia malah mengganti lampunya lalu keluar kamar begitu saja Kembali ke Scott, saat dia dan Isaac sudah tiba di rumah Stals Ternyata Lydia dan Aiden sudah tiba lebih dulu di sana Lydia bilang bahwa dia mendengar suara Stals di radio Anehnya, kini kamar Stals tampak sangat berantakan Stals seperti menghubungkan semua tali merah di papan kasusnya Ke arah gunting yang tertancap di kasurnya Lydia memberitahu bahwa Stals menggunakan benang merah Untuk menandakan kasus yang belum terpecahkan Lalu Scott pun menjelaskan isi percakapannya dengan Stals di telepon Kaki Stals berdarah dan dia merasa kedinginan Ternyata kaki Stals terperangkap dalam jebakan beruang Dia berteriak sangat kencang Mencoba menahan rasa sakit di kakinya Tiba-tiba Stals mendengar ada seseorang di tempat itu Dia mencoba mengedarkan cahaya lampu dari ponselnya Untuk melihat keadaan sekelilingnya Dan dia menemukan ada seseorang yang berada di sudut ruangan Sedang menulis sesuatu di dinding Orang itu baru saja menulis angka 5 Lalu menghilang entah kemana Melihat angka 5 tersebut Stals sontak bergumam Menyebutkan artinya dalam kanji Jepang Yaitu diri Pada akhirnya Scott dan Isaac mau tak mau memberitahu hilangnya Stals pada Sheriff Sheriff sontak menyuruh anak buahnya yang bernama Parrish Untuk mencari semua daftar pabrik di kota Beacon Hills Agar mereka bisa mendatangi satu persatu pabrik tersebut Sheriff juga meminta Parrish untuk melacak keberadaan Jep milik Stals Ternyata Jep tersebut ditemukan di rumah sakit Tempat terakhir kali Scott melihat Stals Melissa pun berkata Bahwa pihak keamanan sudah mengecek setiap lantai dan ruangan di gedung rumah sakit itu Tapi Stals tidak ada di sana Derek ternyata sudah tiba di atap rumah sakit Untuk ikut bantu mencari Derek memberitahu Bahwa sepertinya Stals sempat pergi ke atap rumah sakit Dengan menggunakan shemo signal Para werewolf bisa mendeteksi emosi seseorang Saat Scott mencobanya Dia bisa mendeteksi emosi Stals yang tertinggal di tempat itu Ada rasa stres dan gelisah bercampur menjadi satu Ada semacam pemberontakan Antara Stals dengan dirinya sendiri Sementara itu di rumah Stielinski Aiden menemukan gambar pohon buatan Lydia Yang terbingkai rapi di atas meja nakas milik Stals Aiden sontak berkata bahwa sepertinya Stals sangat menyukai Lydia Tiba-tiba masuk pesan dari Scott yang memberitahu bahwa Stals tidak ada di rumah sakit Dan Derek sedang menuju sekolah Sementara Isaac sedang pergi menemui Allison Karena cewek itu sulit dihubungi Saat Aiden menyentuh benang merah tersebut Lydia tiba-tiba mendengar sebuah suara seperti bisikan Ketika Lydia mencoba menyentuhnya sendiri Dia kembali mendengar suara bisikan itu Menyebutkan kata rumah Ternyata tali yang Lydia sentuh Terhubung dengan sebuah foto di papan kasus milik Stals Dan foto tersebut adalah foto Eckenhouse Semacam pusat kesehatan mental bagi para orang dengan gangguan jiwa Di tempat itulah Bero dipenjara Setelah kejadian penculikan kira Dengan sangat yakin Lydia berkata Bahwa Stals berada di Eckenhouse Kembali ke Stals Dia sedang berusaha melepaskan jebakan beruang di kakinya Tiba-tiba ada seseorang yang lewat Dan berbicara menggunakan bahasa Jepang Orang tersebut berpenampilan seperti Mumi Wajah dan tangannya terbungkus oleh perban putih yang kumal Giginya terlihat runcing dan sangat menjijikan Stals sontak bertanya Siapa kamu? Tapi Mumi itu malah berkata Bahwa seharusnya Stals bertanya Siapa kita? Karena mereka berdua adalah satu Singkat cerita Sheriff sudah tiba di Eckenhouse Setelah Lydia memberikan informasi keberadaan Stals Sheriff sontak meminta si penjaga untuk memberikan akses ke ruang bawah tanah tempat itu Tapi ternyata mereka tidak menemukan Stals di sana Sheriff sudah sangat putus asa Begitupun dengan Lydia Dia merasa bersalah Karena petunjuk yang dia dapat meleset Mereka semua pun pergi dari tempat itu Tanpa sepengetahuan mereka Ada tanda yang sama di dinding Yang menunjukkan bahwa Stals pernah berada di ruangan itu Beralih ke Rafael Dia mencoba mencetak hasil percakapan Scott dengan Stals di telepon Dalam bentuk tulisan Tak lama kemudian muncul Melissa Yang juga ingin membantu mencari Stals Rafael menduga Stals berjalan sambil tidur dan pergi entah kemana Kemungkinan Stals mengigau saat menelpon Scott Bisa saja sebenarnya dia tidak sedang berada di ruang bawah tanah Rafael akan mencoba membantu mencari Stals malam itu Kembali ke Stals Si Mumi tiba-tiba memberikan teka-teki Yaitu kapan pintu bukanlah sebuah pintu Stals ingat pertanyaan itu Dia mengetahuinya dari Dr. Deaton Yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat Stals pun menjawab Pintu bukanlah sebuah pintu di saat terbuka sedikit Lalu si Mumi kembali melontarkan teka-teki lain Semua orang punya itu Tapi tak seorang pun bisa kehilangan itu Kali ini Stals tidak bisa menjawabnya Membuat si Mumi tampak sangat kesal Dan mulai mendekati Stals Ditariknya rantai jebakan beruang tersebut Membuat Stals terserat begitu saja di lantai yang dingin Tapi lantai tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi tanah Ternyata Rafael dan Melissa sedang berusaha Mengeluarkan Stals dari dalam sarang koyoti di hutan Beralih ke penthouse Arjen Ternyata alasan mengapa Alison sulit dihubungi Karena cewek itu sudah tidur Saat tahu tentang kondisi Stals yang menghilang Sontak membuat Alison terkejut Tapi kini Stals sudah ditemukan Dan sedang dibawa ke rumah sakit Tapi anehnya Ada seseorang yang meninggalkan pesan suara Untuk Alison menggunakan bahasa Jepang Sementara itu Derek dan Aiden Sedang berada di parkiran rumah sakit Tiba-tiba Aiden memberitahu Bahwa dia pernah mencuri dengar obrolan Stals dan Scott Di ruang kelas kimia Pada saat itu Stals merasa bahwa Dia yang menulis nomor atom di papan tulis Yang mengarah pada nama Kira Aiden pun menduga Bahwa Stals lah yang menyuruh Barrow Untuk membunuh Kira Mungkin bukan Stals yang sebenarnya Tapi sesuatu dalam diri Stals Semacam Nogitsune Mendengar ucapan Aiden Derek sontak berkata Bahwa pria kurus dan tidak berdaya Seperti Stals Bagaimana bisa menjadi Nogitsune Jika Nogitsune ingin merasuki seseorang Seharusnya dia memilih orang lain Yang tubuhnya lebih besar dan kuat Di dalam rumah sakit Mereka semua berkumpul Setelah tahu bahwa Stals ditemukan Di dalam sarang koyoti di hutan Sheriff pun berterima kasih Atas bantuan Rafael dan Melissa Sementara Melissa akan menjaga Stals Scott dan Lydia harus pulang Karena besok mereka akan pergi sekolah Singkat cerita Esok paginya di sekolah Derek menghampiri Kira Untuk membahas Barrow Mereka akhirnya pergi ke gardu listrik Tempat di mana Kira diculik Ada tongkat baseball milik Stals di sana Merekat begitu kuat pada pintu besi yang bermagnet Jejak garis putih di lantai Menunjukkan bahwa tongkat tersebut Pernah terseret Akibat daya magnet yang begitu kuat Beralih ke rumah sakit sebentar Melissa memberitahu Sheriff Bahwa Stals masih tidur di kamar rawatnya Sheriff pun menunjukkan beberapa gejala aneh Yang Stals tunjukkan belakangan ini Dan menurut Sheriff Anaknya itu sepertinya perlu melakukan Pemeriksaan kesehatan yang lebih serius Kembali ke sekolah Allison dan Isaac mencoba bertanya pada Mister Yukimura Soal terjemahan bahasa Jepang pada pesan suaranya Mister Yukimura berkata Bahwa pesan suara tersebut berisi instruksi Bahwa semua pengungsi harus tinggal setidaknya 10 kaki dari pagar terluar Yaitu pagar di sebuah kem tawanan bernama Okrik Selama Perang Dunia Kedua Setelah mengetahui isi pesan suara tersebut Malah membuat Allison dan Isaac semakin bingung Sebagai guru sejarah Mister Yukimura pun menjelaskan Bahwa dulu Saat Perang Dunia Kedua Jepang dan Amerika dikumpulkan Dan ditempatkan di sebuah kem Masalahnya Isi pesan suara tersebut Sepertinya hanya ingin menyebarkan informasi palsu Karena tidak ada kem tawanan Bernama Okrik di California Sementara itu di koridor locker Lydia terlihat sangat gelisah Beberapa kali dia tampak terkejut Lydia bilang Bahwa sejak Stiles menghilang Dia menjadi hypersensitif terhadap suara keras Lalu Scott memberitahu Bahwa Stiles akan melakukan pemeriksaan sore nanti Dia akan datang ke rumah sakit untuk menjenguk sobatnya itu Tapi Lydia lebih memilih pulang Karena kondisinya pun tidak begitu baik Singkat cerita Stiles sudah siap melakukan MRI Dan Scott pun sudah berada di sebelahnya Untuk memberikan support Stiles tiba-tiba berkata Bahwa sepertinya hal buruk yang pernah terjadi pada ibunya Kini mulai terjadi pada dirinya Demensia frontotemporal Yaitu kondisi di mana beberapa bagian dari otak manusia Mulai menyusut Dan itu satu-satunya demensia yang bisa menyerang remaja Sialnya Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu Scott gak bisa membayangkan Jika Stiles menghidap penyakit seberat itu Stiles adalah satu-satunya sahabat terbaiknya Stiles si pintar Si cerewet yang tidak pernah berhenti merecoki urusan orang lain Yang selalu berbagi suka dan duka bersamanya Dan tiba-tiba harus mengalami penyakit mengerikan Yang dapat mengganggu seluruh fungsi otaknya Jika memang benar itu terjadi Scott akan melakukan sesuatu demi sobatnya itu Melihat persahabatan keduanya yang begitu erat Entah mengapa membuat Sheriff dan Melissa sedih Karena mereka tidak pernah membayangkan Akan melihat Stiles lemah itu Sementara itu di luar rumah sakit Derek berniat membawa kira pada Scott Untuk memberitahu temuan mereka Jadi sebelumnya Mereka telah membahas dan menduga Bahwa kemungkinan Dugaan Aiden benar Soal Stiles yang secara tidak langsung Menyuruh Barrow untuk mengincar Kira Dan pada saat itu Kira secara spontan mengeluarkan api rubahnya Untuk melakukan perlawanan Secara tidak sadar Api rubah tersebut telah membangkitkan Kekuatan Nogitsune dalam diri Stiles Menyadari hal itu Kira malah takut bertemu dengan Scott Karena dialah Stiles harus menanggung akibatnya Maka Derek akan menemui Scott sendirian Singkat cerita Stiles sudah masuk ke dalam mesin MRI Sementara Derek mulai menjelaskan pada Scott Bahwa kemungkinan besar Stiles telah dirasuki oleh Nogitsune Lalu Derek memberitahu bahwa dirinya pernah mencoba berkomunikasi dengan ibunya di alam lain dengan bantuan Peter Talia Hill berpesan pada Derek Bahwa saat ini Kota mereka butuh seseorang Yang bisa memberikan perlindungan dari kegelapan Mendengar ucapan Derek Sontak membuat Scott berpikir Mungkin yang Stiles lakukan saat ini Adalah mencoba untuk melindungi teman-temannya dari dirinya sendiri Yang kerasukan Nogitsune Scott sontak mengajak Derek ke atap rumah sakit Untuk mencari sesuatu Benar Dia menemukan tas olahraga milik Stiles Yang berisi perkakas dan benda tajam lainnya Kekuatan Nogitsune dalam diri Stiles Mencoba mendorong Stiles untuk melakukan sesuatu yang jahat Tapi Stiles selalu berusaha menahan dirinya Untuk tidak melakukan apa yang Nogitsune perintahkan dalam otaknya Sialnya Scott dan Derek juga menemukan hal lain Yaitu percikan api dari kabel listrik yang rusak Kembali ke ruang MRI Si dokter menunjukkan hasil scanning dari otak Stiles Benar dugaan Stiles Dia mengidap penyusutan otak Dan kenyataan tersebut membuat Sheriff tidak bisa berkata apa-apa Di satu sisi Stiles sedang menahan suara bising yang ditimbulkan oleh mesin MRI Dan tiba-tiba saja suasana berubah menjadi sendu dan gelap Sosok mumi pun kembali muncul Untuk menagih jawaban Atas teka-tekinya yang belum Stiles pecahkan Semua orang punya itu Tapi tak seorang pun bisa kehilangan itu Jika Stiles bisa menjawab teka-teki tersebut Keluarga dan teman-temannya akan selamat Tapi ternyata Stiles belum menemukan jawabannya Dia sontak menutup telinganya rapat-rapat Saat mumi tersebut mengoceh dengan suara keras Sementara si mumi mulai membuka perban yang menutupi seluruh wajahnya Dan tiba-tiba saja Stiles menemukan jawabannya Semua orang punya itu Tapi tak seorang pun bisa kehilangan itu Itu adalah bayangan Saat Stiles menoleh ke belakang Sosok mumi tersebut ternyata dirinya sendiri Dengan versi yang berbeda Kegelapan dari Nogitsune yang menyerupai dirinya Singkat cerita Stiles kembali tersadar di dalam mesin MRI Wajahnya sudah berbeda dari sebelumnya Kini Nogitsune resmi berada di dalam diri Stiles Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati menyala tidak stabil Saat Sheriff melihat ke dalam ruang MRI Stiles sudah tidak ada di sana Bersamaan dengan itu Kabel listrik yang rusak di atap rumah sakit Tiba-tiba meledak mengeluarkan percikan api yang besar Para penghuni rumah sakit sontak berlarian keluar gedung Sementara Stiles dengan santainya menyaksikan keributan tersebut Tiba-tiba pintu lift terbuka Dan muncullah Noshiko yang langsung berkata Bahwa tubuh yang sedang Nogitsune gunakan itu tidak bersalah Tak lama kemudian muncul sosok Oni di belakang Noshiko Melihatnya Stiles sontak berkata Bahwa dia tidak takut dengan Oni Noshiko pun menjawab Jika Oni tidak mempan Dia tahu siapa yang bisa melawan Nogitsune Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya